Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia diikuti oleh sejumlah tokoh bangsa. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sejak Senin Siang. Masa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Masa juga mendorong agar DPR RI menggunakan hak angketnya demi mengungkap kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Untuk memantau jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, kami sudah hubung dengan rekan Salam Rahmat dan Hadisti Arifah langsung dari gedung KPU RI. Saya ke salam terlebih dahulu. Salam, apakah masa aksi masih berunjuk rasa di KPU? Salam. Ya baik, selamat malam. Ya baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari depan kantor KPU. Dimana saat ini masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi ini masih menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPU RI. Meskipun ini sudah memasuki malam hari, namun dari masa ini makin malam makin bersemangat untuk menyemarakan dari adanya aksi demonstrasi terkait dengan dugaan pemilu curang 2024. Dimana dapat kami informasikan kepada Anda, David, dan juga pemirsa bahwasannya dimana dalam masa aksi ini, demonstrasi, ini langsung dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus yakni Myjen TNI Purnawirawan Sunarko yang tadi juga menyampaikan bahwasannya terdapat kecurangan dalam pemilu 2024 ini di KPU yang juga turut melibatkan dari Presiden Jokowi Dodo. Lantaran ini memang terlihat dari adanya perbedaan angka perhitungan suara sementara pada serekam. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam masa aksi demo yang sudah berlangsung selama kurang lebih dari pukul 2 siang hari tadi hingga saat ini ada sejumlah poin-poin menarik yang disampaikan oleh para orator ketika menyampaikan orasinya begitu di tempat kami melaporkan saat ini yang bahkan kalau David dan juga pemirsa bisa dengar ini orator, orasi dari narator ini masih berlangsung hingga saat ini dimana ada sejumlah poin-poin menarik seperti diantaranya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Dodo lalu juga menghapuskan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo maupun juga melakukan audit forensik pada sistem IT KPU lalu juga tolak hasil pemilu curang 2024 ini dan juga mendorong agar DPR dan juga MPRI ini melakukan atau juga segera menggulirkan hak angketnya terkait dengan kecurangan pemilu 2024 dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam menyebarakan dari adanya masa aksi ini memang terbilang cukup banyak sekali masa aksi yang terlibat di dalamnya mulai dari kalangan dari mahasiswa maupun juga dari perempuan organisasi lalu juga relawan pendukung 01 dari Anies dan juga Mohaimin maupun juga relawan 03 yakni dari Ganjar dan juga Mahfud yang tadi juga disampaikan bahwasannya mereka ini sangat menuntut sekali atau juga menolak dari adanya kontesasi politik 2024 yang terbilang banyak sekali kecurangan di dalamnya dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasannya nanti pada pukul 20 lebih 30 waktu di sebagian barat nanti KPU akan melanjutkan dari proses rekapitulasi suara yang nantinya akan diperhitungkan begitu untuk suara dari provinsi Jawa Barat dan juga pada Maluku sementara untuk perhitungan pada rekapitulasi tiga provinsi lainnya sisa tiga provinsi lainnya yakni dari Papua Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya ini akan dilangsungkan pada esok hari dan memang untuk personil aparat tadi, aparat personil kepolisian ini memang ada ratusan kepolisian yang memang diterjunkan untuk memberikan keamanan dalam kelancaran aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasannya untuk arus lalu lintas dari arah bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Imam Bonjo dan maupun dari arah sebaliknya ini memang tidak bisa dilintasi begitu oleh para pengendara dan situasi arus lalu lintas ini dialihkan ke arus lalu lintas lainnya yang ada di sekitaran jalan Imam Bonjo, Jakarta Pusat ini David ya salam informasinya sampai jam berapa masa akan ada di sana dan berapa yang masih ada saat ini yang bertahan itu bukan produksi daripada anak-anak Solo itulah sarangan dia untuk menjadi seorang gubernur di DKI baik, tampaknya oke, saya langsung saja ke Hadisti ke bagian atau ke dalam kantor KPU RI Hadisti, informasi terakhir apa yang Anda miliki? apakah KPU memang sudah merampungkan rekapitulasi di 33 provinsi? ya David, selamat malam sejauh ini informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa proses rekapitulasi untuk hasil pemilu 2024 masih dicadwalkan akan berlangsung pada malam hari ini hingga besok dimana memang masih tersisa sebanyak 5 provinsi ini yang perlu dilakukan rekapitulasi terkait hasil pemilu 2024 diantaranya 5 provinsi ini adalah provinsi Jawa Barat, provinsi Maluku, provinsi Papua Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan dan malam hari ini dalam rapat pleno KPU RI pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dijadwalkan untuk proses rekapitulasi untuk provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya sementara untuk 3 provinsi lainnya diantaranya adalah Maluku, Papua dan Papua Pegunungan ini dijadwalkan akan melakukan proses rekapitulasi pada besok hari yang rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada pun tadi pagi pihak KPU RI juga sudah melakukan rapat pleno terkait hasil rekapitulasi untuk panitia pemilihan luar negeri yakni Kuala Lumpur, Malaysia yang mana artinya untuk wilayah PPLN ini semuanya sudah rampung dilakukan dan sejauh ini untuk tingkat nasional sudah disahkan sebanyak 33 provinsi oleh pihak KPU RI dimana dari 33 provinsi yang telah dirampungkan tersebut dari 31-nya ini diungguli oleh pasangan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Bumi Raka yang memperoleh suara sebanyak 76 juta kemudian di tingkat kedua ini ada pasangan nomor urut 1 Anies Basmedan bersama dengan Muhammad Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 23 juta maksud kami 31 juta dengan mengungguli 2 provinsi lalu di peringkat ketiga ini adalah Ganjar dan Mahfud MD yang sejauh ini memang belum terpantau mengungguli provinsi manapun dan memperoleh suara sebanyak 24 juta dan David ini informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang pihak KPU diberi batas tengkat waktu untuk menyelesaikan ataupun merampungkan hasil rekapitulasi ini di tanggal 20 Maret 2024 ini dan kemungkinan memang hasil rekapitulasi ini akan selesai dilakukan pada besok hari dan nantinya pihak KPU RI ini akan melakukan rapat lagi usai merampungkan hasil rekapitulasi ini dan barulah nanti secara resmi akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 dan jika kita melihat pada 5 tahun lalu pemilu di 2019 tidak menutup kemungkinan bahwa memang penetapan hasil pemilu ini bisa saja dilakukan pada malam hari atau pada dini harinya yang jelas ini informasi yang kami dapatkan bahwa memang KPU RI hanya diberi batas waktu sampai tanggal 20 Maret 2024 atau Rabu depan begitu David baik, terima kasih hadis T melaporkan langsung dari kantor KPU RI dan sebelumnya juga ada salam rahmat yang melaporkan dari luar kantor KPU RI selamat bertugas kembali